Halo teman-teman kembali lagi bersama Wahyutorial channel Dalam video ini saya akan berbagi bagaimana cara merakit komputer atau PC dari awal sampai akhir Dan tentunya video ini dikhususkan untuk teman-teman yang pemula Atau baru belajar tentang seluk peluk dan cara merakit sebuah komputer Oke sebelum video ini berlanjut bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Dan baru mampir silahkan subscribe terlebih dahulu Tekan gambar loncengnya, like, komen, dan share di media sosial Anda Langkah pertama yang harus disiapkan dalam merakit komputer adalah Mempersiapkan semua hardware-hardware yang akan kita rakit Hardware-hardwarenya antara lain Satu, prosesor beserta HSF colornya Kemudian hardware yang kedua yang kita perlu siapkan yaitu motherboard Kali ini saya akan memakai motherboard dari Asus H61MK Kemudian hardware selanjutnya adalah RAM Atau kita lebih sering mengenal dengan sebutan memory Kali ini saya menggunakan gen DDR3 8GB Kemudian hardware yang keempat VGA card VGA card ini saya menggunakan NVIDIA GeForce GT730 Kemudian hard disk untuk menyimpan data Saya menggunakan hard disk data dari Western Digital WD 1TB Hardware yang ke-6 yaitu power supply Saya menggunakan dari Dasumba 380W Power supply ini sudah sepaket ketika saya membeli casing dari Dasumba Jadi tidak perlu membeli power supply lagi Karena sudah satu paket di dalam casingnya Kemudian hardware selanjutnya yaitu DVD Writer Nah DVD Writer ini adalah hardware opsional Teman-teman boleh memasang juga boleh tidak Tetapi saya lebih memilih memasang karena Untuk mempermudah penginstalan driver-driver bawaan Karena driver-driver bawaan itu sebagian besar berbentuk DVD atau VCD Jadi di saat kita akan menginstal driver-drivernya Sangat membantu sekali dengan adanya DVD Writer ini Kemudian tak kalah pentingnya yaitu casing Saya menggunakan casing Dasumba dengan seri DE 390 Yang menggunakan power supply 380W Kalau semua hardware-hardware tadi sudah siap Gini saatnya kita untuk merakitnya Yuk langsung saja ke TKP Pertama-tama siapkan dulu casingnya Ini adalah power supply Ukurannya 380W Power supply ini sudah sepaket ketika saya membeli casing ini Tapi bila mana teman-teman membeli casing yang tidak ada power supply-nya Teman-teman harus membeli casing secara terpisah Kemudian kita pasang seperti ini Cara memasangnya cukup mudah Kita masukkan dari dalam begini Kemudian disini ada baut-bautnya Kita harus pasang baut-bautnya ada 4 ini Untuk memasang casing ini Dan kabel ini Kabel ini pun juga kabel bawaan dari casing Yang ada di dalam tanah Nah Kabel-kabel ini Nantinya terhubung ke motherboard Nah itu bagian sini adalah tombol-tombolnya Nah ini Biasa ya teman-teman Ini ada Beberapa macam kabel Ini ada kabel Power Power supply Kemudian kabel reset Ada kabel HDD LED Kemudian ada kabel power LED Kemudian ada lagi Kabel untuk audio Dan kabel untuk USB USB Ini audio Disini sudah ada tulisannya Jadi Mempermudah Teman-teman nanti dalam Perakitan Nanti tinggal Menyamakan Soket yang ada di Motherboard Untuk lebih rapinya Biasanya Kabel-kabel ini Saya taruh di belakang Jadi Nanti casing yang ada disini itu Tidak ada Kabel yang kelihatan Ini saya buka dulu Jadi nampaknya Seperti ini teman-teman ya Ini kosong Nah Kabel-kabel yang ada di depannya Akan saya masukkan ke belakang Nah Seperti ini ya teman-teman Yang tampak dari Belakang Nah seperti ini Nanti supaya di depannya ini Rapi Nanti kita tali yang ada disininya Kalau casing dan power supply Sudah kita siapkan Seperti ini Sementara kita tinggalkan dulu Kita akan beralih ke Mainboardnya Ini adalah motherboard yang saya gunakan Yaitu Asus A61MK Oke langsung saja kita buka Ini kita dapat Buku petunjuknya ya Nanti bisa dilihat Karena mejanya agak keras Saya akan Menggunakan kardus Untuk alasnya Supaya nanti Tidak merusak Yang bagian belakang Dari motherboard ini Untuk pengenalan awal Saya akan Menunjukkan Ini adalah Prosesor Tempat prosesor Nanti Ini tidak boleh kotor Ya teman-teman Ini harus Steril Karena ini adalah Sebagai otaknya Dari komputer Nanti Kemudian ini adalah Slot RAM Ada dua slot Teman-teman Boleh menggunakan Dua-duanya Boleh hanya satu saja Kemudian Ini adalah Jipset Kemudian ini adalah PCE Express Nanti yang buat Untuk VGA cardnya Yang ini adalah Socket buat Hard disk SATA Ini SATA 1 SATA 2 SATA 3 SATA 4 Ini adalah Kabel LAN Supaya lebih jelasnya Ini adalah Kabel LAN Ini Port USB Kemudian itu Untuk Audio video Ini adalah VGA Ya Nantinya Terhubung ke monitor Processor VGA Ini adalah DVID Kemudian ini Untuk Mouse dan VB Kita Kembali lagi Langkah pertama Yaitu Pemasangan Processor Ini adalah Bentuk Processor ya Teman-teman Nah ini Tulisannya kecil-kecil Jadi susah Untuk dibacanya Saya menggunakan Kaca pembesar Untuk membaca Tulisan yang Sekecil ini Intel Core i5 2400 Ya ini adalah Processor Dari Intel Core i5 2400 Oke Kemudian kita Akan pasang Kedalam Dudukannya ini Dalam Pemasangan Processor ini Sangatlah Harus Hati-hati Dan Sangat Teliti Karena apabila Nanti ini Pemasangannya Tidak pas Atau kebalik Nanti akan Merusak Processornya Itu sendiri Nah Usahakan Teman-teman Jangan sampai Menyentuh Yang bagian Kuning-kuningnya Ini Ini sangat Reskan Sekali Oke Kita harus Memegangnya Dari Pinggirnya Sini Kita buka dulu Cara membuka Kaitannya Yaitu Kita tarik Ke bagian Sampai Ke sisi Lepas Kemudian Kita angkat Nah Ini sudah Memuka Nah Untuk Memasang Processornya Ini Harus Dilihat Tandanya Ini Ada Tanda Kuning Segitiga Kelihatan Teman-teman Tanda Kuning Segitiga Kemudian Kita cari Yang ada Disini Yaitu Tanda Titik Nah Ini ada Tanda Titik Putih Sedangkan Yang Disisi Sisi Sisi Lainnya Tidak Ada Berarti Ini adalah Tanda Pasangannya Yang Kuning Yang ada Di Prosesor Tadi Oke Sudah Ketemu Kita langsung Pasang Ya Perhatikan Tanda Kuning Ini Kuning Segitiga Ini Harus Ketemu Di Sisi Sini Ada Tanda Titik Di Main Board Ini Oke Sudah Pas Dudukannya Enggak Geser Geser Kemudian Kita Kunci Kembali Kita Tutup Nah Seperti Ini Dan Kaitkan Seperti Semula Ya Ditekan Begini Kemudian Dimasukkan Oke Ini Sudah Tidak Bergerak Sudah Kekunci Kemudian Langkah Selanjutnya Yaitu Kita Memasang HSF Fun Cooler Tujuannya Adalah Untuk Membantu Prosesor Agar Menyerap Panasnya Dari Prosesor Ini Sebelum Kita Pasang Fun Cooler Ini Kita Terlebih Dahulu Harus Memberi Yang Namanya Thermal Paste Nah Thermal Paste Ini Fungsinya Adalah Untuk Menahan Panas Nah Bentuknya Seperti Ini Seperti Paste Termal Paste Ini Banyak Variasinya Ada Yang Berbentuk Seperti Ini Ada Yang Berbentuk Seperti Suntikan Jadi Lebih Enak Tinggal Mencet Kasih Termal Paste Sedikit Saja Tidak Perlu Banyak Banyak Saya Menggunakan Obeng Kecil Ini Teman Teman Untuk Menaruh Termal Pastanya Nah Taruh Disini Digit Aja Nah Seperti Itu Kemudian Van Coolernya Ini Kita Pasang Perhatikan Posisi Kaki Kakinya Ini Teman Teman Kaki Kaki Dari Van Cooler Ini Kita Pelajari Dulu Bagaimana Cara Membuka Dan Mengonsinya Ini Prinsipnya Seperti Fissure Yang Ada Di Tembok Ya Teman Teman Jadi Ini Masuk Kedalam Lobang Setelah Masuk Baru Ini Ditekan Jadi Ini Nah Mengunci Seperti Ini Baru Diputar Nah Kalau Untuk Memasang Kita Tarik Dulu Posisinya Seperti Ini Supaya Ini Bisa Masuk Kedalam Lobang Oke Kita Pasang Satu Persatu Kita Cek Kondisinya Harus Posisinya Ditarik Nah Ini Sudah Masuk Semua Kita Tinggal Tekan Semua Ke Bawah Oke Sudah Kuat Kalau Kita Masih Ragu Tidak Ada Salah Kita Lihat Dari Belakang Teman Teman Untuk Melihat Apakah Sudah Rapat Apa Belum Nah Ini Ini Ternyata Sudah Sudah Mengonsi Dengan Kuat Oke Ini Adalah Kabel Untuk Mengambil Arus Dari Motherboard Nah Dimana Letaknya Teman Teman Bisa Cari Ada Tulisannya CPU Fun Biasanya Ada Di Sekitar Sini Nah Ini Teman Teman Ada Tulisannya Kelihatan Nggak Ini CPU Fun Kameranya Tidak Fokus Ini Ada Tulisannya CPU Fun Berarti Ini Soket Ini Masuk Kedalam Masuk Kedalam Sini Oke Seperti Ini Ini Adalah RAM Dari VGen Ini Saya Menggunakan RAM 8 Gigabyte Karena Untuk Grafis Ya Teman Teman Jadi Kita Sesuaikan Dengan Kebutuhan Kita Misalkan Kita Mau Merakit Komputer Untuk Grafis Atau Game Kita Perlu Menggunakan RAM Yang Besar Dan Ditambah Dengan VGA Card Tapi Kalau Hanya Untuk Penggunaannya Hanya Untuk Sebagai Office RAM Tidak Perlu Besar Besar 1 Giga 2 Giga Udah Cukup Karena Ini Tujuan Saya Untuk Grafis Saya Menggunakan RAM 8 Giga Oke Kemudian Kita Pasang Pastikan Dalam Pemasangan RAM Ini Sesuai Dengan Slot Ya RAM Tidak Akan Masuk Ke Slot Dengan Sempurna Apabila Posisinya Tidak Benar Pas Nah Perhatikan Bentuk Fisik Dari RAM Ini Ini Ada Lubang Perhatikan Ya Teman Teman Kuning Kuning Ini Ada Lubang Kita Sesuaikan Dengan Slot Nah Seperti Ini Kan Ini Pasti Masuk Teman Teman Boleh Di Slot Sini Juga Boleh Di Slot Sini Nah Terserah Teman Teman Saya Menggunakan Slot Sini Saja Ini Adalah DDR3 Ya Teman Teman Untuk Jenis Main Bot Ini Menggunakan DDR3 Setelah Masuk Begini Kita Tinggal Tekan Sampai Bunyi Klik Nah Ini Ini Kan Masih Kebuka Ya Teman Teman Nanti Kalau Kita Tekan Sampai Bunyi Klik Ini Langsung Mengunci Karena Ada Tekanan Dari Atas Perhatikan Nah Ini Mengunci Kemudian Sini Juga Tuh Ini Sudah Mengunci Beda Dengan Yang Ini Masih Kebuka Ini Sudah Mengunci Kuat Jadi Pastikan RAMnya Masuk Dengan Sempurna Apabila Dia Tidak Masuk Dengan Sempurna Nanti Akan Menjadikan Komputer Tidak Bisa Botting Tidak Bisa Login Screen Di monitor Hanya Akan Menjadi Gelap Ataupun Biru Jadi Blue Screen Nah Biasanya Dari RAM Yang Tidak Terpasang Dengan Sempurna Kalau Sudah Terpasang RAM Langkah Selanjutnya Yaitu Pemasangan Mainboard Kedalam Casing Ini adalah Pemasangan Mainboard Kita Masukkan Pot-pot Ini Kedalam Tempatnya Setelah Dudukannya Pas Baru Kita Kencangkan Menggunakan Baut-bautnya Setelah Mainboard Sudah Terpasang Dalam Casing Selanjutnya Akan Kita Pasang Hardisk Terlebih Dahulu Jangan Lupa Baut-bautnya Dipasang Supaya Hardisk Hardisk Posisinya Lebih Kuat Tahan Akan Goncangan Setelah Hardisk Terpasang Langkah Selanjutnya Yaitu Memasang DVD Rater Pasang Baut-bautnya Langkah Berikutnya Yaitu Pemasangan Kabel Masuk Masuk Kedalam Kabel Sekalian Kita Pasang Kabel Hardisk Ini Adalah Hardisk Yang Tadi Kita Pasang Ini Kabel Sata Yang Nantinya Menuju Mindport Sekalian Kita Pasang Yang Yang Ini Kita Masukkan Kesini Kemudian Kabel Yang Ini Sokernya Ada Empat Kita Masukkan Kesini Ini Ini Adalah Kabel Kabel Power Supply Untuk DVD Ini Kabel Sata Untuk Hardisk Dan Ini Kabel Sata Untuk DVD Ini Kabel Audio Kita Pasang Kesini Untuk Audionya Ini Kabel USB Ada Tulisannya USB Yang Ada Di Mindport Kita Tinggal Ikutin Kemudian Selanjutnya Yaitu Pemasangan Kabel Power Reset Dan Kabel LED HDD Ini Adalah Yang Paling Rumit Yaitu Pemasangan Kabel Ini Gampang Rumit Karena Kabelnya Kecil Kecil Dipisah Pisah Oke Kabel Semua Sudah Terpasang Yaitu Kita Tinggal Merapikan Kabel Yang Ada Di Belakang Biar Lebih Rapi Ini Kabel Akan Kita Tali Menggunakan Tawat Kalau Punya Kabel Tis Bisa Juga Pake Kabel Tis Ini Setelah Kita Tali Jadinya Begini Rapi Kemudian Siap Untuk Ditutup Casing Nah Ini Penampakan Kabel Kabel Yang Sudah Dirapikan Jadi Kabel Tidak Ada Disini Sehingga Membuat Sikulasi Udara Disini Tidak Akan Panas Dan Disamping Itu Kita Juga Akan Mempermudah Untuk Pembersihan Jika Motherboard Kita Kotor Kemudian Langkah Selanjutnya Yaitu Pemasangan VGA Ini Ini Adalah VGA Card Saya Menggunakan NVIDIA GeForce GT730 Ya Kita Pasang Nah Sebelum Kita Pasang Ada Penutup Casing Yang Harus Kita Buka Terlebih Dahulu Yaitu Sebelah Sini Pada Prinsisa Pemasangan VGA Card Ini Sama Seperti Pemasangan RAM Apabila Posisi Tidak Pas Dia Tidak Akan Mau Masuk Dan Jangan Dipaksa Periksa Kembali Posisinya Kalau Susah Masuk Apakah Sudah Pas Apa Belum Kalau Sudah Pas Tinggal Tekan Kemudian Akan Bunyi Klik Nah Ini Baru Dibantu Kencangkan Dengan Menggunakan Baut Kasih Glass Ini Oke Sudah 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 Kencang Kemudian Ditutup Kembali Menggunakan Penutup Seperti ini Kemudian Dit Kencangkan Lagi Nah Ini Adalah Hasil Rakitan Yang Sudah Jadi Langkah Selanjutnya Yaitu Kita Akan Tes Apakah Bisa Menyala Atau Tidak Teman Teman Jadi Spek Dari Komputer Yang Kita Rakit Yaitu Core I5 2400 CPU 3 10 Giga Hatch Speed 3100 Mega Hatch Oke Setelah Kita Masuk Bios Kita Tekan F10 Aja Untuk Menyimpannya Enter Tunggu Berapa Saat Langsung Login Ke Windows OPC Ini Sudah Terinstall Dengan Operasi Sistem Yaitu Windows 7 Bagaimana Cara Menginstip Operasi Sistemnya Nantikan Video Selanjutnya Dari Wahyu Torial Oke Itu Tadi Teman Teman Video Cara Merakit Komputer Untuk Pemula Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Semuanya Kita Bisa Bertemu Di Video Wahyu Torial Selanjutnya Terima Kasih Tadi 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 Terima kasih.